Siapa yang tidak kenal dengan Pevita Pierce? Ya, Pevita merupakan aktri cantik yang sudah sukses menghiasi film layar lebar serta merupakan salah satu artis tanah air yang mempunyai hobi traveling. Hal itu terbukti di mana dalam setiap postingan akun media sosialnya selalu memamerkan foto-foto dirinya sedang mengunjungi sebuah tempat wisata. Dalam hobinya itu, adik dari Kenan Pierce ini juga mengaku bahwa hobi travelingnya tersebut memang diturunkan oleh orang tuanya yang juga mempunyai hobi yang sama. Jadi memang mamaku kan dulu pernah mugari, jadi memang dari kecil udah terbiasa dengan traveling dan juga travelingnya juga traveling yang historical, mempelajari asal-usul suatu negara dan bagaimana mereka bisa menjadi negara seperti itu, sistem kenegara dan mamaku tipe yang seperti itu. Dan kalau papaku tipe liburannya yang Disneyland atau yang kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih senang traveling di Indonesia. menjelajahi keindahan alam Indonesia. Dalam setiap postingan di sosial medianya mengenai traveling, Pevita memang seolah menggambarkan kecintaannya terhadap pantai. Namun meskipun begitu dirinya mengaku bahwa pemandangan pegunungan dan juga pantai memiliki keindahan yang sama. Namun pantai selalu menjadi pilihan dirinya untuk dijelajahi. Lalu saat traveling kemana ya, yang membuat Pevita tidak bisa melupakan dan akan keindahan alamnya. Yang tidak terlupakan itu adalah di Raja Ampat. Jadi aku memang udah, aku punya license diving dan aku juga diving di sana. Sehari aku diving nyampe tiga kali dan dapat kesempatan berenang sama mantas, seru banget. Dan juga ke Banyuwangi bisa ngeliat Blue Fire. Karena perlu hiking dulu. Dalam hobi travelingnya itu, pemain film 5 cm ini, kini juga sering diundang dalam acara-acara seminar dan roadshow, di mana ia menjadi narasumber yang membahas tentang traveling dan juga keindahan alam di tanah air. Pekerjaan aku ini, alhamdulillah aku bisa mendapatkan opportunity traveling juga. Seperti ada roadshow atau pernah shooting film 5 cm di mana aku ke Gunung Mahameru. Jadi hobi yang dibayar. Ya, maksudnya adalah menurut aku traveling adalah di mana ketika lo mengeluarkan uang, tetapi lo akan mendapatkan ilmu yang you'll gain more than your spending.